di dalam nama Tuhan Yesus berbagi renungan firman Tuhan untuk saling menguatkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini dengan judul godaan untuk membedakan kasih dan ini adalah kelanjutan daripada tema besar yang boleh kita pelajari bersama-sama yaitu tema besar dicobain namun tidak berdosa kita akan lihat terlebih dahulu satu ayat yang menjadi pegangan di dalam tema besar ini dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 dan ayat yang ke-15 Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 dan juga ayat yang ke-15 disini dituliskan Ibrani 4 ayat 14 dan 15 karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit yaitu Yesus anak Allah baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 bagian akhir memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah seutuhnya manusia ketika ia berada di dalam dunia ini segala kelemahan yang kita rasa kita miliki sebagai seorang manusia ia pun miliki hal itu pergumulan-pergumulan yang kita rasakan di dalam dunia ini Tuhan Yesus pun merasakan pergumulan-pergumulan itu godaan-godaan cobaan-cobaan yang datang menghampiri dalam kehidupan kita itu pun juga hampir di dalam kehidupan Tuhan Yesus namun dayat yang ke-15 bagian akhir memberi kepada kita sebuah pengharapan bahwa ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa dari hal ini memberitahukan kepada kita meskipun Tuhan Yesus sebagai seorang manusia memiliki kelemahan sebagai seorang manusia mengalami pergumulan yang dialami oleh seorang manusia dicobai dan digoda sebagai seorang manusia biasa namun dia berhasil untuk tidak berdosa di dalam kehidupannya dan di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita boleh sama-sama melihat berbagai godaan yang menghampiri kehidupan Tuhan Yesus dari tiga godaan yang diberikan si jahat dan setelah si jahat mengakhiri godaan itu di Lukas 4 ayat yang ke-13 memang dikatakan juga dia tidak berhenti si jahat tidak menyerah dia mencari waktu yang lain untuk memberikan godaan itu dan godaan daripada si jahat tidak serta-merta harus ada diri dia ada diri si jahat itu di yang selanjutnya kita melihat godaan bagaimana Tuhan Yesus alami di dalam pelayanannya bagaimana satu perkataan daripada si jahat yang nampaknya mendukung daripada pelayanan Tuhan Yesus namun sebenarnya punya maksud yang lain lalu juga yang terakhir kita sama-sama belajar bagaimana Tuhan Yesus mendapatkan godaan untuk dijadikan raja oleh orang Yahudi pada zaman itu namun pada malam hari ini kita akan melihat satu godaan lagi yang dialami oleh Tuhan Yesus yaitu godaan untuk membedakan kasih kenapa godaan untuk membedakan kasih ini menghampiri Tuhan Yesus karena di dalam pelayanannya kita tahu dia memilih 12 rasul 12 rasul dari banyak muridnya tentu 12 orang ini adalah 12 orang pilihan 12 orang yang dipandang baik 12 orang yang dipandang bisa bertanggung jawab atas tugas yang diberikan namun di antara 12 orang ini ada seorang yang akhirnya kita tahu mengkhianati Tuhan namun di dalam proses sebelum dia mengkhianati Tuhan hal itu sebenarnya sudah menjadi godaan bagi Tuhan Yesus kita akan melihat bagaimana seorang tokoh ini Judas ini menjadi sebuah godaan bagi Yesus untuk membedakan kasihnya diantara murid-muridnya yang pertama kita lihat di Yohanes pasal 12 ayat yang pertama Yohanes pasal 12 ayat yang pertama disini dituliskan Yohanes pasal 12 ayat yang pertama 6 hari sebelum pasca Yesus datang ke Bethania tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati peristiwa ini terjadi 6 hari sebelum hari pasca dan ini adalah 6 hari sebelum hari pasca terakhir yang Tuhan Yesus lewati lalu kita lihat di ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6 apa yang terjadi di 6 hari sebelum pasca ini di ayat yang ke-3 hingga ayat yang ke-6 dituliskan maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu tetapi Judas Iskariot seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin perkataan si Judas nampaknya masuk akal untuk diterima namun di ayat 6 juga memberitahukan kepada kita hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin melainkan karena ia adalah seorang pencuri ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya dari Yohanes pasal 12 ayat 3 hingga ayat yang ke-6 ini adalah perbuatan atau ucapan munafik yang diucapkan oleh seorang Judas dan ketika dia berkata di ayat 5 mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin seolah-olah ini menjadi satu teguran bagi Maria yang pada saat itu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya namun di satu sisi sebenarnya ini juga adalah sebuah sindiran bagi Tuhan Yesus karena ketika Maria ingin meminyaki kaki Tuhan Yesus sebenarnya satu-satunya orang yang bisa mencegah hal itu adalah Tuhan Yesus jangan-jangan minyaknya jangan buat kaki saya dijual saja nanti buat orang-orang miskin perkataan Judas ketika dia berkata mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin di satu sisi menegur atau menyindir daripada Maria namun di satu sisi sebenarnya juga menegur Tuhan Yesus kenapa engkau terima saja hal itu kenapa engkau biarkan kakimu diminyaki dengan minyak yang mahal saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan dan apakah Tuhan tahu maksud ataupun hati daripada Judas ketika dia mengucapkan hal ini Tuhan Yesus tahu itulah mengapa di ayat 6 dikatakan hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin melainkan karena ia adalah seorang pencuri ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya dari hal ini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus mengalami satu hal yang sebenarnya tidak mudah untuk dilalui seseorang yang dia tahu dia tidak tulus ketika ngomong seperti itu dan omongan yang dia ucapkan sebenarnya tanpa dia sadari secara tidak langsung juga menyindir saya yang menerima minyak itu dan inilah sebuah godaan pertama untuk Yesus membedakan kasihnya kepada Judas dan juga kepada murid-murid yang lain seorang yang dia tahu tidak tulus ketika berkata hal itu dan seseorang yang dia tahu perkataannya itu secara tidak langsung sebenarnya menyindir daripada Tuhan Yesus lalu kita lihat lagi hal yang kedua yang dilakukan oleh Judas dalam kitab Lukas pasal 22 ayat 3 sampai ayat yang ke-6 Lukas pasal 22 ayat 3 hingga ayat yang ke-6 Lukas pasal 22 ayat 3 sampai 6 disini dituliskan maka masuklah iblis ke dalam Judas yang bernama Iskariot seorang dari kedua belas murid itu lalu pergilah Judas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal baik Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka ayat 5 mereka sangat gembira dan bermupakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya ayat 6 ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak di Lukas pasal 22 ayat yang ke-6 memberitahukan kepada kita bahwa ketika Judas sudah setuju dengan tawaran yang diberikan oleh imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal baik Allah ada satu periode waktu yang dia lewati tidak pada hari itu dia berunding, dia deal oh saya menyerahkan Yesus kamu akan berikan saya uang dan pada hari itu juga dilakukan tidak dari ayat 6 dikatakan bahwa dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak hari ini memberitahukan kepada kita dari tawar-menawar yang dilakukan oleh Judas sampai akhirnya dia menyerahkan Yesus ada satu jangka waktu yang dia lewati dan selama jangka waktu itu berarti Judas bermuka dua di hadapan Tuhan Yesus di satu sisi dia masih mengikut Tuhan Yesus di satu sisi dia mengikuti dan melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan namun di satu sisi di dalam hatinya dia mencari waktu kapan saya akan serahkan Tuhan Yesus karena apakah Tuhan mengetahui hal ini Tuhan mengetahui hal ini dari waktu dia akhirnya setuju dengan tawaran imam kepala dan sampai akhirnya dia menyerahkan Tuhan Yesus di jangka waktu ini Tuhan Yesus tahu hal itu bisa kita bayangkan jika kita pada hari ini adalah mungkin satu persahabatan namun di tengah-tengah persahabatan kita itu kita tahu ada satu teman kita yang sebenarnya bermuka dua mungkin jika kita tidak tahu bahwa dia bermuka dua kepada kita kita akan baik-baik saja kepada dia namun akan berbeda halnya jika kita tahu teman saya ini sebenarnya muka dua dengan saya di depan saya baik namun di belakang saya sebenarnya dia mau tusuk saya apakah kita akan bersikap sama dengan orang ini dengan teman yang kita tahu jelas-jelas dia bermuka dua kepada kita rasanya gejolak untuk membedakan orang ini akan besar di dalam hati kita wah dia bermuka dua apakah saya akan bersikap sama kepada dia dan juga kepada teman-teman yang lain yang tidak bermuka dua rasanya kita akan bergejolak hal itu saya mau bedakan dia atau saya samakan dengan teman-teman yang lain dan Tuhan Yesus pada saat itu mengalami kondisi ini Judas bermuka dua di hadapan Tuhan Yesus di satu sisi dia begitu baik di hadapan Tuhan Yesus namun di balik itu dia mencari waktu untuk menyerahkan Tuhan Yesus lalu kita akan lihat lagi yang ketiga apalagi yang dilakukan oleh Judas ini Matius pasal 26 ayat 20 sampai ayat yang ke 25 Matius 26 ayat 20 sampai ayat yang ke 25 disini dituliskan setelah hari malam Yesus duduk makan bersama-sama dengan kedua belas murid itu dan ketika mereka sedang makan ia berkata aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya bukan aku ya Tuhan ia menjawab dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini dialah yang akan menyerahkan aku anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis dengan dia akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan ayat 25 Judas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya bukan aku ya Rabbi kata Yesus kepadanya engkau telah mengatakannya adalah hal yang lebih baik jika pada saat itu Judas diam saja ketika Tuhan berkata sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini dialah yang akan menyerahkan aku akan lebih baik ketika Judas ketika dengar kata-kata itu ya dia diam saja ketika mencelupkan di pinggan yang sama dia tidak perlu berkata apa-apa namun yang ke 25 kita dapat melihat satu pernyataan palsu daripada seorang Judas Judas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya bukan aku ya Rabbi jika kita menjadi Tuhan Yesus pada saat itu bagaimana gejolak perasaan kita adalah hal lebih baik jika Tuhan sudah tahu bahwa dia yang akan menyerahkan saya kalau dia diam kayaknya lebih adem hati kita namun jika mulut dia berkata bukan aku ya Rabbi rasanya itu akan panas sekali hati kita udah jelas-jelas kamu yang mau menyerahkan saya masih kamu bisa ngomong di depan muka saya bukan aku ya Rabbi saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan di dalam kehidupan kita rasanya tentu kita pernah menjumpai orang yang munafik mungkin di depan kita berkatanya baik namun di belakang kita dia menjelek-jelekkan kita atau mungkin di dalam kehidupan kita kita juga pernah berjumpa seseorang yang di depan kita nampaknya baik ternyata di belakang kita dia berusaha untuk menusuk kita atau merugikan diri kita atau bahkan kita juga pernah menjumpai seseorang yang dengan berani di depan muka kita dia menyatakan satu pernyataan palsu yang jelas-jelas kita tahu kamu tidak seperti itu namun dia berani untuk ungkapkan itu di depan muka kita ketika kita berhadapan dengan orang seperti itu apakah kita akan mengasih dia dengan cara yang sama atau pada akhirnya kita akan membedakan orang ini dia orang yang bukan tidak layak untuk saya kasih rasanya dia orang yang kayaknya tidak layak untuk selamat lebih layak dia binasa rasanya pergumulan itu akan muncul di dalam hati kita pergejolakan itu akan muncul di dalam hati kita dan rasanya Tuhan Yesus pun sebagai seorang manusia pada saat itu juga tidak terhindar dari gejolak rasa ini kita tidak bisa katakan oh Tuhan Yesus pasti tidak punya perasaan itu dia tidak bergejolak melihat ucapan munafik Judas dia tidak bergejolak ketika melihat muka duanya Judas dia tidak bergejolak ketika mendengar Judas di depan mukanya berkata bukan aku ya Rabi Tuhan Yesus tetap adalah seorang manusia pada saat itu hatinya akan bergejolak namun apa yang Tuhan Yesus lakukan apakah pada akhirnya dia tergoda untuk membedakan kasihnya kepada Judas kita lihat di Yohanes pasal 13 ayat yang pertama kitab Yohanes pasal 13 ayat yang pertama disini dituliskan sementara itu sebelum hari raya pascah mulai Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapak sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya Yohanes pasal 13 ayat yang pertama memberikan kepada kita satu kata kunci ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya apa maksud Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya sampai kepada kesudahannya kita lihat di Yohanes 13 ayat 3 sampai ayat yang kelima Yohanes pasal 13 ayat 3 sampai ayat yang kelima Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasu kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu lalu kita lihat di ayat 11 dan ayat yang ke-12 Yohanes 13 ayat 11 dan 12 sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia karena itu ia berkata tidak semua kamu bersih namun di ayat 12 sesudah ia membasu kaki mereka ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya lalu ia berkata kepada mereka mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan dari Yohanes pasal 13 ayat 3 sampai 5 dan juga ayat 11 hingga ayat yang ke-12 apa maksud Tuhan Yesus mengasih murid-muridnya sampai kepada kesudahannya hal yang pertama hal yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan adalah Tuhan tetap membasu kaki Yudas meskipun Tuhan tahu Yudas adalah munafik di hadapannya meskipun Tuhan tahu Yudas bermuka dua di hadapannya meskipun Tuhan sudah terima perkataan palsu yang keluar daripada mulut Yudas di depan mukanya namun Tuhan Yesus tetap membasu kaki Yudas mungkin kita berandai-andai basunya sama gak ya dengan ketika Tuhan membasu rasul yang lain ketika Tuhan basu rasul yang lain mungkin dimasukkan ke dalam air dibasu kakinya terus dilap dengan sangat baik ketika Yudas apakah cuma dicelup dan dilap dikit aja rasanya Tuhan Yesus juga tidak melakukan hal itu Yudas juga mendapatkan perlakuan yang sama dibasu kakinya dengan baik oleh Tuhan dan disekak dengan baik oleh Tuhan meskipun Tuhan tahu kaki yang sedang saya basu adalah kaki orang yang akan menyerahkan saya kaki yang sedang saya seka adalah kaki seorang yang akan mengkhianati saya saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Tuhan Yesus merespon perbuatan munafik Yudas dengan kasihnya meskipun dia punya godaan untuk membedakan sikap dia kepada Yudas namun Tuhan tidak lakukan hal itu dia tetap memperlakukan Yudas dengan sama dengan pada rasul-rasul yang lain kakinya tetap dibasu kakinya tetap diseka dan ketika Yudas menerima basu kaki itu sebenarnya dia juga mendapatkan bagian karena basu kaki itu Tuhan katakan kepada Pretus jika aku tidak membasu kakimu engkau tidak mendapat bagian dalam aku memberitahukan kepada kita bahwa pada saat itu meskipun Tuhan Yesus tahu Yudas akan mengkhianatinya Tuhan tetap memberikan bagian untuk Yudas dan apakah berhenti sampai disitu kita lihat lagi di Lukas pasal 22 ayat 17 sampai 21 Lukas pasal 22 ayat 17 sampai ayat yang ke 21 disini dituliskan kemudian ia mengambil sebuah cawan mengucap syukur lalu berkata ambillah ini dan bagikanlah diantara kamu sebab aku berkata kepadamu mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang lalu ia mengambil roti mengucap syukur memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka katanya inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan ia berkata cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu jadi kita membaca sampai ayat 20 disini kita tahu bahwa Tuhan Yesus pada saat itu melakukan perjamuan kudus dan kita lihat di ayat 21 tetapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini dari ayat 21 memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan tetap memberikan perjamuan kudus kepada Judas disaat Tuhan tahu Judas akan mengkhianatinya disaat Tuhan tahu dia sudah jauh-jauh hari merencanakan untuk menyerahkan Tuhan Yesus namun Tuhan tetap memberikan perjamuan kudus itu kepada Judas saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan godaan untuk membedakan Judas dengan rasul yang lain itu pasti Tuhan Yesus alami di dalam kehidupannya di dalam masa itu namun kita dapat melihat respon Tuhan Yesus dia mengasih muridnya sampai kepada kesudahannya meskipun Judas akan mengkhianati Tuhan Yesus Judas tetaplah murid Yesus dan Tuhan tetap memberikan basu kaki tetap memberikan perjamuan kudus menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak mengharapkan kebinasaan daripada Judas meskipun dia tahu orang ini orang yang akan mengkhianati saya namun sampai di titik terakhirnya Tuhan juga tetap tidak mengharapkan Judas itu binasa saudara-saudari terkasih dalam Tuhan terkadang ketika kita berjumpa dengan seseorang yang munafik seseorang yang bermuka dua mungkin saja dalam hati kita merasa orang ini tidak layak untuk selamat dan ketika kita sudah merasa seperti itu rasa-rasanya kita tidak akan pernah menggabarkan injil kepadanya atau kita tidak mengharapkan pertobatannya yaudahlah kalau dia tidak percaya ya sudah bagus toh dia orang jahat buat apa dia selamat toh dia orang munafik buat apa dia selamat toh dia pernah tusuk saya dari belakang masa saya mengharapkan keselamatannya saudara-saudari terkasih dalam Tuhan mengasih orang itu dan menutup jalan keselamatan bagi dirinya adalah dua hal yang berbeda mungkin kita tidak akan bisa bersikap yang sama dengan orang yang kita tahu bermuka dua di hadapan kita namun kiranya meskipun kita tahu orang tersebut bermuka dua di hadapan kita ataupun dia adalah seseorang yang sangat munafik di dalam kehidupannya kita tidak pernah boleh mengharapkan kebinasaan orang itu kita tidak pernah boleh berharap bahwa jangan sampai orang ini percaya dan selamat jangan sampai orang ini akhirnya menerima baptisan jangan sampai orang ini bertobat dan akhirnya menerima Tuhan Yesus kita sebagai orang percaya tidak boleh melakukan hal itu karena Tuhan Yesus memberikan respon yang amat sangat baiknya dia tidak pernah mengharapkan kebinasaan daripada Judas meskipun semunafik itu Judas sebermuka dua itu Judas dan perkataannya begitu menyakitkan hati Tuhan Yesus ketika dia berkata bukan aku ya Rabi namun dia tetap basuh kakinya dia tetap berikan perjamuan kudus itu kepada Judas saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kiranya jika kita berhadapan dengan seseorang seperti ini gejolak itu akan ada di dalam diri kita terlebih lagi jika orang yang kita rasa munafik dan bermuka dua ini adalah saudara-saudari seiman gejolak itu mungkin akan muncul dalam hati kita kok dia saudara-saudari seiman namun bermuka dua kok dia saudara-saudari seiman namun semunafik itu namun kiranya kita tidak pernah mengharapkan kebinasaan dari orang itu kita tetap mengharapkan suatu saat dia bertobat suatu saat dia berbalik dan suatu saat dia berubah dan itulah yang Tuhan Yesus lakukan sampai akhir hidupnya itulah mengapa dikatakan dia mengasih murid-muridnya sampai kesudahannya dia tetap mengharapkan Judas berbalik Judas bertobat dan Judas kembali dari jalannya yang tidak benar dan kiranya itu juga yang kita doakan jika kita menemukan orang-orang seperti ini orang-orang yang munafik orang-orang yang bermuka dua yang mungkin pernah bahkan menusuk kita dari belakang harapkanlah mereka berbalik harapkanlah mereka bertobat jangan sampai ketika mereka lakukan hal itu kita akhir terdorong untuk justru mendoakan yang tidak baik kepada orang itu mendoakan yang tidak-tidak bagi orang itu dan bahkan jangan sampai kita mendoakan agar Tuhan jangan pilih orang itu untuk selamat kiranya itu jauh daripada kita karena Tuhan juga jauh lakukan itu daripada Judas pengkhianatan Judas menjadi godaan bagi Yesus untuk membedakan kasih kepada Judas Tuhan pada saat itu bisa saja membedakan kasihnya kepada Judas dia mengasih Petrus berbeda dia mengasih Judas berbeda namun Tuhan Yesus mengasih murid-muridnya sampai kesudahannya meskipun dia tahu Judas itu berkhianat namun dia tetap mengasih Judas sampai di titik batas akhirnya karena Yesus tetap mengharapkan pertobatan Judas walau pada akhirnya Judas tidak bertobat dan binasa juga kiranya hal ini boleh menjadi satu pengajaran bagi kita bagaimana Tuhan dapat merespon godaan ini dengan sangat baik dia tetap melihat Judas adalah muridnya dia tetap melihat Judas adalah tetap orang yang diharapkan untuk berbalik dan bertobat dan dia tetap mengharapkan keselamatan daripada Judas walaupun sampai akhirnya Judas tidak melihat hal itu dan dia membuang kesempatan itu dan kiranya kita jika kita berhadapan dengan situasi ini mohon Tuhan berikan kekuatan kepada kita jangan sampai kita mengharapkan kebinasannya yang boleh kita harapkan adalah semoga dia berbalik semoga dia bertobat dan semoga dia kembali ke jalan yang benar amin segala kemuliaan bagi nama Tuhan selamat menikmati selamat menikmati